Hai Assalamualaikum teman Risa bersama saya perawat Alvinur Arsyad hari ini saya akan memberikan tips dan trik untuk perawatan luka pas keoperasi pada pasien usus buntu usus buntu merupakan peradangan infeksi pada usus buntu atau appendix pada kasus ini kadang terjadi komplikasi yang tidak diketahui oleh pasien seperti peritonitis yaitu pecahnya usus buntu yang akan mengakibatkan infeksi dan penyebarannya melalui organ-organ lain tentu saja kita harus mengetahui apa saja prosedur yang dilakukan oleh dokter untuk operasi yang lebih lanjut yang pertama adalah operasi laparaskopi operasi laparaskopi merupakan operasi bedah invasif yang dilakukan oleh dokter operasi ini sangat efektif sekali yang dilakukan oleh dokter biasanya dokter ini membuka sayatan dua atau sampai tiga sayatan sekitar ukuran lubang kunci sekitar 0,5 cm atau 1 cm yang kedua adalah operasi laparotomi operasi laparotomi yaitu operasi yang dilakukan oleh dokter yaitu dengan membuka sayatan di perut bagian bawah kanan operasi ini dilakukan oleh dokter biasanya terjadinya komplikasi pada usus buntu yaitu penyebaran infeksi-infeksi pada organ-organ lain sehingga dokter biasanya harus membuka dan harus membersihkan infeksi-infeksi tersebut nah tentu saja ada tip dan trik pada pasien paska operasi yang pertama yaitu kita harus menggunakan pakaian yang longgar tentunya pakaian yang longgar ini sangat efektif sekali karena akan mengurangi resiko gesekan pada area luka operasi dan yang kedua yaitu pasien harus mobilisasi atau berolahraga ringan biasanya satu minggu paska operasi dan yang ketiga yaitu kita harus banyak makanan-makanan yang mengandung banyak protein guna untuk proses penyembuhan luka pada pasien paska operasi dan yang keempat yaitu harus mengonsumsi obat sesuai dengan bis dokter yaitu obat antibiotik secara maksimal selain itu Anda perlu memantau tanda-tanda infeksi pada pasien paska operasi usus buntu yaitu ruam-ruam tanda kemerahan di sekitar sayatan operasi demam tinggi badan panas dingin untah tidak nafsu makan sakit perut diare dan sembelit nah teman risa itu tadi ada beberapa tips dan trik untuk perawatan luka paska operasi pada pasien usus buntu tentunya tetap dalam pengawasan dan kontrol rutin dengan dokter kepercayaan anda semoga bermanfaat wassalamualaikum teman risa selamat menikmati